Halo selamat malam, ketemu lagi di Biang Lala episode ke-13 Maaf ya agak lama absennya, soalnya biasa Bu PKK ya kan, sibuk, akhir tahun, ngabisin anggaran Oke jadi malam ini ketemu sama Kedatangan tamu, Razi Ale Veterani ya bang ya Halo, selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat ya bang Insyaallah Maaf nih, sebelumnya ya Jadi bang Edo ini, aku dikenalinya tuh gini sama pak Pres gitu kan Ini Lazi Ale Veterani, jadi bisa dijelasin dulu gak Veterani tuh maksudnya apa gitu loh Aku pun gak paham, bener-bener ya, kita bisa ke Veteran Padahal kita kan beda-beda di BIS doang Paling waktu kita lihat SEPI aku SMA Kalian SMA kegulian Ya gak jojo amat, ngertin Mulai dimitusin jadi Veteran ini, sejak kapan itu Aduh, bakal Oke, jadi Anda sebenarnya menolak ya dibilang tua ya Kami sangat-sangat menolak, kalau seorang gitu aja, apa yang 60 aja bisa mengatakan masih muda, apalah kami yang 35-36 tahun Asiknya Oke Jadi bang, 2 mingguan belakang deh Karena emang lagi sama-sama hektik gitu kan, jadi memang biang lalanya agak depending gitu Jadi kita melewatkan beberapa pertandingan Singkat aja deh, jadi kemarin kita kan seri lawan Atalanta yang bener-bener sakit tapi tidak berdarah gitu Silahkan reviewnya Gimana ya? Saya rasa kita mulai Gak apa-apa pakai bahasa Inggris aja bang Biar agak-agak kayak mana gitu kan Gak apa-apa Kita fully Inggrisnya aja Oke Jadi Gap penolak-agak itu emang Gak kerja Mulai dari Emotin Tertanina juga tentang tindakan Tidak 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 Walaupun Tentu 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 Untuk Tentu mitra Tentu Tentu ke kosong, jadi 3-2 jadi ya dua-dua kemana itu terasa aja ya acceptable lah oke, gak maksudnya gini kayaknya kemarin itu kan kita sempat leading gitu kan, terus sampai menit akhir akhirnya kebobolan itu yang beneran ya Tuhan gitu kan, gitu tapi definisi sakit tidak berdarah gitu loh dan akhirnya di Liga Malam Jumat pun terulang kembali gitu loh jadi memang aku beneran yang kemarin-kemarin agak gimana kan sama opa sari gitu, tapi yang beneran tadi malam itu puncaknya kayaknya, aku sampai bilang opa sari ini maunya apa gitu loh jadi mungkin ini yang berbeda yang disebut veterani ya veterani sama non-veterani begitu ya, jadi kita kan udah tering ngeratain kayak gini ya slow-slow aja udah terbiasa disakiti ya terbiasa terbiasa udah terlalu disakit hati terlalu disakit hati oh berarti sepertinya aku tidak tidak bakalan bisa masuk ke jajaran veterani selamanya soalnya aku tetap impulsif gitu reaktif banget gitu jadi kemarin imbang lawan Atalanta gitu ya sudahlah gitu kan ternyata tadi malam pun apa ya kayak repeat history gitu loh akhirnya gitu kan udah kita udah seneng nih akhirnya tiga poin udah di depan mata eh tiba-tiba gitu kan si Chun Li itu sebul banget kalau nih bang Ido kayak mana Ido di pertandingan Atalanta malah pertandingan muscle itu justru saya bilang malah permainan lagi malah tidak lebih tidak berkembang ya artinya kita akan sedang menyesuaikan menyesuaikan ritmo dari biata-biata nindaki 352 ke 443 433 nya sari itu kan pasti suara-suara yang cukup revolutioner ya lebih jauh jadi kalau teman-teman masih menyesuaikan sari ball sari ball semangat saya dalam setahun ini kita akan terus mengalami turun naik turun naik performa ya jandikan kita on pertama tiga strike up di depan ketangalan tiga penyerang di depan itu on dan tentunya di tengah tidak bermain cantik ya sari ball akan on tapi begitu tengah lagi tidak tepat jandung lagi off day ya terjadilah yang malam marshal kemarin kayak kita dapat satu goal colongan tenteran di akhir menit kali menit bapak pertama dan nantung kalau benar-benar itu empat gratis dari pemain marshal sendiri ya demikianlah jadi malah dibanding pertandingan atlanta dari game marshal itu justru kita lebih hoki dapat satu poin oke gini bang beberapa beberapa teman lazial itu kan sampai yang benar-benar apa ya mau misu-misu kayaknya juga berjumpa tapi beneran yang menyoroti satu satu lot yang benar-benar ya Tuhan kenapa sih dia lagi dia lagi gitu coba tebak kira-kira siapa itu yang aku maksud bang akap ya nomor lapan yang jadi beban klop gitu sebel banget keliatnya gitu nurut bang edo deh kayak mana ini akpa ak eh sudahlah aja manggilnya sebel banget iya saya bilang lebih saya lebih merasa bukan apa ya terharap akro masih bisa kembali bersikinat dibanding seorang striker dari Sofo yang malah sudah agak sulit diharapkan lagi lebih sulit diharapkan lagi adanya akro akro manusia juga gak begitu muda bahwa Indaki waktu musari itu masih memiliki percayaan dia saya rasa itu saya rasa benar-benar gak cuma karena beliau bayar lapangan ya saya rasa ada potensi yang dipercaya oleh Indaki dan Nari maka akro ini masih turun di lapangan kalau kita perhatikan muridki itu udah dua berlatingan lima menit sudah gak dapat lagi tentunya bahwa Januari kemungkinan dia akan dipinjamkan itu tinggi di sekali hari mungkin kita akan dapatkan lusaha kembali ya tapi sudah lewat faktanya akro masih tetap dapat mendidik memain bahkan lebih dibanding kemarin siapa satu talenta muda kita itu bukan Moro satu lagi Romero 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 malah militernya sudah sedikit banget sehari masih berkaya sama Romero ya oke tapi kalau menurut Bang Edun sendiri maksudnya semalam itu dia itu ngapain di lapangan kayaknya bengong-bengong aja terus ngepressing juga enggak mau ngerebut bola juga enggak dapat bola juga lewat jadi dia itu fungsinya apa Bang di lapangan coba jelasin ke aku gitu kan karena sepertinya masih menginatkan harapan gitu baik yang pertama pasti melengkapi sepuluh pemain ya tanpa boleh akan ada sepuluh pemain di lapangan saya rasa itu satu hal yang arti-arti yang terjadi ya yang malah ya bandingin kalau kita sepuluh pemain dengan aku ya mendingan sebelah yang kedua aku target sehari menurun aku kemarin ya mungkin target awalnya untuk memperlambat bola Marcel ya walaupun harus saya akui niatannya mungkin enggak begitu tercapai ya kalau begitu tanpa dan dengan beliau juga ternyata bayat masih terus bernapsu dan akhirnya ya kejadian jepel juga akhirnya kan jepel juga berapa kali di jargawang akhirnya ya akhirnya enggak serahan lagi itu tuh sampai keujuan banget gitu apakah apakah akro harus jadi tumbal saya rasa enggak juga memang secara permainan kita ketinggalan sebenarnya harus di kalau Marcel lebih ber nafsu lebih bergairah untuk menjaga tinggalannya dibanding lagi untuk menambah golnya kemarin oke jadi kalau misalnya nih misalnya Bang Edo diginiin deh jadi penyebab kekalahan tuh eh bukan kekalahan ya maksudnya hasil yang tidak maksimal melawan masih kemarin itu kalau Bang Edo jawabnya siapa nomor 8 takdir atau ininya opas hari yang enggak jelas banget udah tahu lagi unggul bukannya defensif kayak apa kayak gitu kan ini malah striker diganti striker gitu coba kalau harus ada instan lain saya tertawa disini karena kalau pun kita misalnya ganti ganti imobile imobile kita tarik dan kita masukkan misalnya patrick misalnya jadi sampai belakang kita makan ada instan lain aduh kenapa ganti striker sayang harus kita kita make everybody happy ya target target saya rasa jelas ketika dia lakukan untuk meredam di sengah di sengah marxel tapi ya target dengan usaha kelekatan enggak sesuai ya gitu lah itu lah rehat ya tapi sebenarnya bang Edo semalam nonton itu enggak ada sama sekali mau misu mau nandang kulkas sama sekali enggak ada tetap slow aja gitu ngeliatnya sambil makan kacang atau apa gitu baik demikinlah veterani ya mungkin bisa dibanding melelain kita juga melewati masa-masa berjalan kecuali DRV mungkin ya waktu DRV itu sederganya itu sudah benar apa membahayakan levelnya tapi ketika laut nantai laut nantai ya keep calm keep calm and wish for the best lah oke berarti jam terbang emang ya oke baik ya sekali lagi latihan ya teman-teman lajali tolong didengar ya saran dari seorang lajali veterani kalian harus terlatih patah hati ya kan terus lower your expectation ya kan bang oke baik namaste kita ini menyaksikan kita ini menyaksikan oke oke kita tinggalkan yang sudah-sudah ya bang ya biarlah yang sudah berlalu-berlalu sekarang minggu ini kayaknya memang kan jadwalnya tuh padet banget kadang sampai aku tuh ngerasa ini kesian banget karena pemain bola ini kayaknya seminggu bisa tiga kali main gitu kan mereka ini manusia juga bukan robot cuman ya apa mau dikatakan gitu kan jadi minggu besok ini kita mau ngelawan timnya padukalo tito jadi kalau aku boleh ngomong ini nih bukan derby ya battle of bastard gitu karena sama-sama punyanya padukalo tito ya kan bang gitu aku jujur aku tidak tahu apa-apa tentang salerni tanam bagaimana dengan anda gak banyak kita tahu ini emang simpenannya simpenannya bang lo tito selain dari tito simpen dari bang lo tito disini beliau sedikit banyak pemain yang yang paling tanya dan sama-sama yang paling tanya dan sama-sama sekolahnya Thomas Tercosa ya salah satu yang berhasil di sekolah yang lagi itu hanya Thomas Tercosa ya kayak supaya produk puka hair yang sekarang kita sekarang jadi tanpa publik yang inginan berwarna ya aku-akro terkait di hidup ini saya ngarepnya ya benar-benar dia bisa jangan terlalu terolong lagi cerita bolona dan verona ketika di balof dan menimbulkan hasil yang malukan dibantai dengan tidak hormat ya kalau perlu misalnya seri juga akan mengecewakan melalui talenmu karena secara komitas tentunya harus jauh di atas untuk tim yang berkomosi ini juga dengan pemain-pemain yang antara yang belum jadi atas sudah lewat masanya ya sudah bukan pengeran lagi kalau Frank Ribery itu kalau sebenarnya bagi saya sudah di tempat pemain dikaitu Michelle dan terlihat masih di Itali ya sudah saya emang rejikin dia alhamdulillah tidak ada yang harus takutin di internet yang mau dicul hobi apalagi kalau di bali saya rasa artinya lah dia bisa membawa pulang harusnya 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 tiga poin setelah itu lagi tapi ya jadi iya benar makanya itu makanya maksudku jangan terlalu banyak membuang-buang poin dengan tim yang harusnya kita bisa menang dengan mudah 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 susah itu relatif saya rasa kita sekarang masih sedikit kaget ketika kita berhasil menuntutkan inter 31 dengan bisa dibilang mudah waktu lalu inter tidak seberat yang dibayangkan ketika SMA mati terhancur menambahkan gol di jam utah akhir mentara ketika melawan Polona dan Perona itu semuanya bisa di skip aja bang itu hatiku sakit sekali bang bener oh iya itu sakit 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 besoknya whatsapp pada bunyi apa-apa habis kayak gini habis gagah perkasa banget gitu kan tiba-tiba tuh ya Allah keminsal jadi memang itu maksudnya kenapa sih kalian itu angin-anginnya itu yang bener-bener angin-anginan banget gitu bentar bagus tapi lebih banyak gak bagusnya gitu loh jadi yang kalau bahasa jawanya blowing blowing hot and cold kadang panas kadang panas kadang panas kadang panas kadang panas iya bener berantung muda aja jadi kalau menurut bang Edo nanti minggu ini geornata ini kira-kira bisa lah ya 3 poin lagu lagu sekarang ini sebenarnya bukan georn mobil yang jadi dan juga bukan lagi Lewis Aberto yang paling harus tunggu penampilan sama tim adalah kita F.A dan Pedro kalau tayap kanan kiri kita ini hidup ternyata Saleno bukan tempatan tapi itu saya berarti selesai jadi juga gak bisa tiap minggu ngarepi dapat tempat gratis kan ya bener oke jadi ya prediksi deh berapa skornya bang saya ngarep 20 20 clean sheet ya oke oke sebenarnya bang kalau menurut abang kita jangan clean sheet itu salahnya siapa di belakang atau memang keeper kita yang suka ngelucu ngelawa stand up komedi gitu dua-duanya lho keeper gak ada yang beres tepul banget ngeliat ya balik lagi karena terbiasa dengan 3-5-2 keempat kerja ya bahkan babang radu aja tinggal gak dapat tempat karena hanya ada dua posisi centerback yang kalau sekarang lebih mempertahankan kerja lupa masalah partinya FFB karena bagian asal itu terlihat agak lain bagi sebetulnya ada kita nyalain apakah itu si tokong kontak atau pangkongi sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan terlihat Reina itu adalah pengumpanan cukup baik walaupun kadang-kadang pengumpannya langsung diterima pemainawan itu adalah risotto yang diambil lagi untuk mengalirkan bola ya teras terkosa kita saya akusi refleknya masih sebaik seperti dulu cuma kadang-kadang gobloknya juga gak hilang jadi ya pilihan yang pilihan yang sama-sama tidak mengenakan antara antara Bang Leida tapi kalau misalnya nih Bang Edo disuruh milit kalau aku perhatiin kayaknya memang pas hari ini lebih memilih strakosa itu di Europe aja gitu ya daripada di seri A benar gak sih Bang saya tadi itu bukan milit tapi yang memberi kesempatan buat Tommy juga dapat militnya ya karena kalau dipaksakan terus Reina nanti atau istimewa apa penampilan akan menurunkan dan juga akan punya pucing kemasalahan karena waktu ini kalau saya pribadi saya kalau misalnya Reina ini masih bola di pusat di rumah masih di terima saya akan terus pakai trainer trainer lihat trainer yang di penutamanya enggak kalau misalnya Bang Indoh disuruh milih deh antara dua keeper kita yang sangat menakjubkan itu abang milih siapa pertanyaan yang sungguh retoris sih sebenarnya enggak penting sambil mereng pilih mana kan kiri gitu kalau aku jujur lebih milih jauh lebih milih Reina sih Bang karena aku dendam sekali sama Strakoso yang intiden kemarin itu kalau Strakoso saya bahwa goblok terin keluar iya tapi Strakoso punya pertunungan untuk bikin safe yang kelihatan spektakuler dengan refleksnya dengan apanya padahal sebenarnya ya B aja tapi ya itu karena refleksnya terlihat kalau emang Januari harus dilepas ya mudah-mudahan dia bisa dapat keeper yang bisa jadi transfer lain dengan 39 oke jadi transfer window bulan Januari Kelak itu Bang Hedo ngarapnya murisi sang barista itu dipinjamkan ya kan terus Strakoso juga gitu ya oke terus yang mau diharapin datang siapa mohon maaf nih apakah POS3 dan Saha masih main saya gak tau ya POS3 Saha masih main saya gak tau namun kalau kita expect bukan bukan hanya serangan transfer yang dihargai 10 juta gak mungkin kita bicara talen itu ya dari paket ekonomis kita sama-sama iya bener pahe apalagi kalau bisa gratis kenapa harus bayar ya bang ya oke apalagi di windows januari gak mungkin ada lebih tahu mau melarga mau ngobol serangan-serangan di batang semuanya dengan nilai yang bukan nilai tinggi ya nilai yang 10 juta atau nilai tinggi antara kita cari pemain balkan atau kita cari pemain yang sudah gak dipakai di klut lain sedih banget ya dengernya mungkin saatnya sedikit berhenti bermimpi oke berhenti bermimpi ya Allah gini banget jadi lagi ya bang ini dak banget dak banget aduh sana jari langsung bukan tapi memang yang beneran gini loh bang berapa tahun terakhir terus juga beberapa kali kita tuh soal transfer pemain ini kan emang beneran yang nguji iman gitu loh ya beneran yang nguji iman banget rumornya apa yang dateng apa gitu kan sama kayak pelatih rumornya apa yang dateng apa gitu bahkan detik-detik terakhir aja juga masih drama gitu memang beneran paduka lutito tuh it's the best terus gini ya bener pokoknya aku tuh sampe mikir gini loh selama ada masih masih ada om tare gitu kan kayaknya ya ya bakal begini-begini aja gitu itu bener gak sih sebenernya bang saya termasuk tare defender loh sebenernya oh gitu oh baiklah coba enlighten me jadi dengan segala segala bekal dan amunisi yang dihiapkan Pak Lohito untuk tare I think it's doing it best bahwa kadang-kadang dapatnya kadang-kadang dapatnya diriki kadang-kadang dapatnya MS ya ya you get some you get some gitu kadang-kadang ya kita ketemu darat B yang satu musim meledak musim kedua lempem kadang-kadang kita dapat MS yang makin kari makin jadi itu nah karisiannya kita dapat kita dapat ya abang akro kalau mau digunakan itu satu satu musim awal dua musim awal itu adalah bahan tinggi musim ketiga keempat karena akhirnya topar bisa dia cukup bisa diandalkan topar musik ya tempat jadi lor topar musik ya kalau depres yang keluar gratis bisa diganti ACMP yang ketidak-tidaknya 2-3 musik itu kita dibilang terjadat di pertahanan kita itu saya rasa satu satu ujian loh bisa dapat trainer gratisan bisa dapat Petro walaupun dicurigai adalah selundupan dari Roma kernyata Petro akal keren 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 untuk penutupan yang awal dengan beban usia Petrani juga keren 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 enggak ada saya besain Ketip Petro dan Eva saat ini di Ladiol di BKD siapa? Romuro Romero anak-anak kecil yang belum jadi kembali ke Tare dengan modal yang dia pegang dan itu faktanya Tare itu masih diincar oleh klub-klub besar walaupun di Ladiol sendiri sudah banyak yang jedak sama dia jadi jadi dia pikir ya harus kita lihat apa yang dia bawa kalaupun yang bawa dalam tidak perlu buat jenis oke berarti memang ya sudahlah tapi aku tetap benci Tare sih sebel banget sama dia memang beneran yang kebijakan kalau misalnya mau diganti diganti siapa? enggak tahu pokoknya jangan Tare aja gitu bener sih ya kan kalau memang asal bukan apa kayak gini loh Bang dia itu terlalu mendewakan Balkan banget atau kayak mana sampai aku mikirnya kayaknya Lazi ini jadiin dia tuh kayak jadi timnas uji cobanya timnas Balkan gitu mikirnya ya kan aku yang tidak tahu bapak ini ya bener nyari pemain itu beneran dari antah berantah banget gitu kalau jadi sih mending gitu kalau nggak jadi kan ya Tuhan numpuk lord mulu gitu jadi ya sudah lah memang kayaknya nasib punya presiden yang mister krep ini enggak payah memang ya kan Bang kembali lagi ya Bang harus disiapkan hati yang seluas samudera yang siap disakiti setiap saat Bang tadi ngomongin soal mau ngomongin soal Liga Eropa malam Jumat kemarin aku mau sedikit soal kan Anda veterani ya kan aduh oke Anda veteran sedikit deh beberapa kali beberapa minggu minggu belakang itu kan rame banget soal rasis-rasis segala macam gitu nah menurut Bang Edo deh kayak mana itu dari mulai pawangnya olimpia ya kan terus insiden-insiden gitu kan jadi Anda sebagai last jale kalau misalnya dibilang ngapain sih udah klubnya rasis-rasis pendukungnya juga sama gitu what would you say to them gitu ini harus kita akli bahwa rasis-rasis ada perhentuannya enggak 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 tapi apakah itu warna utama saya rasa naif sekali kalau katakanlah kalau di negeri kita punya oknum terus saya meratakan semuanya seperti itu saya rasa naif dan Beladio bukan satu-satunya klub yang dirisak oleh berakhiran atau membawa bantar rasis dan liga di semua klub dan semua liga kita kan pate di Indonesia masih kemarin mungkin bukan mengalihkan perhatian yang lelah juga pernah ada viral tidak salah terakhir itu di serang rasis oleh orang Indonesia di di DPR selamat berakhir di Bukan warna radio artinya ada gak rasisme di seperti radio ada pasti ada tapi apakah itu melamakan radio jelas kita bilang tidak bukan warna radio dan bukan khusus untuk radio menempelkan atau menempelkan stigma itu kelanjirian saya doangnya persaingannya Oke tuh terus menanggapinya kayak mana anda biasa aja atau langsung kalau aku kan biasanya gini kalau misalnya dibilang wazial itu rahsif-sahsif gitu kalau aku rahsif-sahsif kamu mau ngapain umat mau apa gitu kan jadi kalau misalnya Bang Edo yang digituin jawabnya apa kalau ya kalau kita nonton radio bayar sama kamu atau kamu bayar sesah ya kalau sama veteran itu kayak air gitu kan nggak meledak-ledak gitu aku jadi kayak bayi lho di depan Bang Edo lho bener ini kalau lama-lama mainin umur saya lihat ya oke baik Abang sedia diminta waktunya terus bersedia dicelewetin ya kan terima kasih juga sudah kita mengajarkan sama kami-kami ini untuk berhati lapang akan kami coba sebisa mungkin ya terlalu sakit hati jalan masih panjang baik jalan masih panjang jadi hati harus disiapkan ya Bang ya oke baiklah terima kasih sekali lagi jangan kesehatan ya Bang selamat malam ya Assalamualaikum Waalaikumsalam peace hai monumental see ya you there